Intro Ikram Aliskirov baru saja dikonfirmasi secara resmi Allahibos CYFC dan White segera memasuki Octagon dan pertarungannya kali ini sebagai lompatan besar di PC kelas menengah itu dikarenakan hanya dengan pertarungan keduanya pertarung Dagestan 30 tahun ini melawan lawan yang berada di posisi teratas Paulo Costa duel yang akan digelar di Salt Lake City untuk UFC 291 pada tanggal 29 Juli mendatang merupakan sebuah pertarungan yang tidak terduga dimana banyak orang mengira jika Costa tengah dipersiapkan untuk melawan Hamzat Cimaib namun nyatanya pertarung Brazil itu malah menghadapi lawan yang memiliki satu-satunya kekalahan hanya di tangan Hamzat Cimaib mungkin bagi Costa sendiri nama Aliskirov bukan sebagai lawan yang mesti harus diwaspadai sepenuhnya namun tampaknya UFC sendiri memiliki daya ketertarikan tersendiri sehingga menempatkan Aliskirov di tengah pertarung yang akan berlaga di UFC 291 yang dipenuhi oleh pertarung seniman KO menjelang pertarungan terakhirnya Paulo de Iraser Costa ingin bangkit dari kekalahannya dalam dua pertarungan gagal melawan mantan juara Israel Adesanya melalui TKO di ronde kedua dan keputusanmu telah kompetitif dari Marvin Vittori Costa menghadapi Luca Rocco di UFC 278 dan memenangkan keputusan dengan suara bulat dalam pertarungan itu The Iraser memiliki kekuatan yang menghancurkan di middleweight dan sekarang mengincar pendatang baru Ikram Aliskirov yang direncanakannya akan mengalahkan Aliskirov untuk membangun rentetan kemenangannya menjadi dua kemenangan beruntun dengan menggunakan kehebatannya di dalam pertarungan Semula Costa yang telah digembar-gemborkan akan menghadapi pertarung prospek tingkat tinggi Hamzat Cimaib Namun seperti biasanya jika belum ada pengumuman resmi dari UFC potensi pertarungan itu bisa saja tiba-tiba gagal dikerjakan Cimaib yang tentu saja menerima tantangan dari Costa akhirnya tidak membuahkan hasil untuk pertarungan The Boss meskipun tidak diketahui pasti apa penyebab dari gagalnya pertarungan mereka ini namun nyatanya itu tergantikan dengan melawan pertarung berbasis gulat sambu yang nyaris memiliki kemiripan dengan Islam Mahajib Costa dengan rekor yang cukup mengesankan 14 kemenangan dan 2 kekelahan dan sekali sebagai penantang gelar meski memiliki foster tubuh yang lumayan menyeramkan bagi lawannya dan dengan keahliannya melakukan beberapa kombinasi pukulan kanan-kiri diperkirakan akan menampilkan bentuk pertarungan yang potensial berbeda dengan Ikram dan dari sini tampaknya para penggemar akan benar-benar memfokuskan perhatiannya apakah Costa mampu memberikan kemampuannya itu kepada Alice Kirov yang juga dikenal sebagai petarung multi-talenta seperti Umar Nurmagomedov dengan memiliki kekurangan dari pergerakan yang melambat ketika pergantian posisi sangat dimungkinkan sekali bisa menjadi jalan manfaat dari lawannya namun bagaimanapun juga kewaspadaan terhadap The Eraser perlu menjadi pertimbangan bagi Alice Kirov dan sementara Ikram, Alice Kirov yang datang dengan membawa rekor 15 kemenangan dan hanya sekali kekalahan dan baru memiliki satu kemenangan bersama promosi WebC dan juga sebagai petarung non-peringkat di PC kelas menengah lulusan alumni di WCS tampaknya itu bisa untuk disetujui bersama jika Alice Kirov merupakan salah satu prospek nyata menurut WebC dimana calon bintang Dagestan itu hanya dengan dua pertarungannya langsung berhadapan dengan pesaing peringkat kelima divisi yang tentu saja dari kemenangannya melawan Costa jelas akan menjadi bahan pertimbangan bagi promosi untuk menempatkannya paling tidak di sepuluh besar atau malah bisa menjadi tembakan gelar karena menurut kabarnya jika Costa yang memenangkan pertarungan ini menjadi peluangnya untuk tembakan gelar dan jika saja ini benar-benar terjadi hanya dengan dua kemenangan langsung kepada tembakan gelar sungguh ini adalah pertarungan yang paling menarik untuk disaksikan sepanjang sejarah WebC dubut juara kombat sambu itu di WebC memang sangat membanggakan dengan mengalahkan pertarung yang memiliki banyak pengalaman pilas hanya dalam satu ronde pada minggu lalu di WebC 288 dan sekali lagi pengerjaannya benar-benar sebuah berita yang mencengangkan dengan melompati banyak pertarung di atasnya seperti Chris Curtis Nasruddin Imaphob, Jake Hermanson, Derek Branson, maupun Shane Strickland tampaknya Ikram Alice Kirov akan mampu mendominasi pertarungannya ini dengan pemahaman yang sederhana bahwa dia tidak memiliki peran mental yang mampu mengacaukan jalan pemikirannya dan malah dari permintaan WebC ini untuk melawan pertarung yang berada di lima besar sementara dia belum memiliki apapun yang namanya peringkat pesaing WebC itu akan menambah rasa kepercayaan dirinya dimana dia menganggap bahwa promosi sendiri memerlukannya disamping dia juga memiliki kemampuan yang cukup diperhitungkan oleh lawan-lawannya sebagai pegulat sambu yang juga memiliki keahlian gaya permainan semi-kickboxing meskipun berat pukulannya tidak begitu memiliki kekuatan yang sempurna namun Ikram mampu meletakkan dari semua pukulannya itu tepat kepada arah yang bisa melumpuhkan lawannya dan tampaknya ini adalah salah satu yang harus menjadi bentuk kewaspadaan Costa selain dari kemampuan gulat sambunya yang tiba-tiba bisa membelit tubuh petarung Brazil itu yang belakangan memiliki konflik kecil dengan promosi yang bermula dari masalah gajinya jika WFC tidak ingin Dagestan menguasai di hampir seluruh divisi tampaknya promosi harus bekerja sama dengan Costa untuk memikirkan bagaimana caranya agar mengalahkan calon bintang dari Dagestan itu akan tetapi ini tampaknya tidak mungkin terjadi dan malah bisa menjadi sebaliknya karena selain dari gebrakan luar biasa WFC yang menempatkan petarung yang memiliki satu kemenangan dan langsung berhadapan dengan petarung yang berada di lima besar muncul dugaan jika WFC telah melihat prospek nyata dari Ikram yang selain bisa sebagai juara divisi juga ternyata mampu meningkatkan pendapatan dugaan ini berkembang dari hal yang terlihat aneh di mana pesaing peringkat kelima sama sekali tidak menolak lawannya yang notabene belum memiliki peringkat karena piada biasanya jangankan untuk melawan yang belum memiliki peringkat petarung yang biasanya berada di lima besar dipastikan akan menolak potensi lawannya yang berada di luar 10 besar namun kali ini penuh teka teki dari gebrakan Ikram yang akan melawan Bolok Osta namun bisa juga dikatakan jika kali ini WFC memang ingin memberikan apa yang terbaik buat penggemarnya terbukti dari kartu yang akan digelar di WFC 291 semua petarung yang akan bertarung merupakan nama-nama yang cukup populer di kalangan dunia MMA di mana ada Dustin Porter vs Justin Gagee sebagai kartu utama yang merebutkan sabu BMF kemudian ada juga pertarungan mantan juara divisi kelas menengah Alex Pereira melawan Jan Blakovic yang dilanjutkan dengan Polo Costa melawan Ikram Aliskirov kemudian diteruskan dengan pertarungan Tony Ferguson vs Bobby Green dan ditutup dari pertarungan kartu utama oleh Michael Chisa melawan Kevin Oland yang sebelumnya pernah mengatakan jika dia akan pensiun dari WFC dan jangan ditinggal dulu karena selain pertarungan kartu utama dua prelim menari telah diumumkan untuk WFC 291 Derek Lewis akan kembali ke oktagon melawan Marcos Rogelio V sementara kelas wheelchair Stephen Wonderboy Thompson dan Michael Pereira akan berhadapan dalam pertarungan striker kreatif Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh